Seorang tentara Ukraina selama dari maut atas serangan pasukan militer Rusia yang menghancurkan bungker tempat persembunyiannya. Pasalnya saat pasukan Vladimir Putin menyerang bungker tentara Ukraina bernama Sergei, 46 tahun, pergi keluar untuk merokok. Digutip tribunwow.com dari The Sun, kala itu Sergei meninggalkan bungkernya karena angin yang kencang. Ia hendak mencari tempat untuk menghidupkan api dari koreknya untuk merokok. Tak berselang lama, Sergei keluar, ia dikagetkan dengan serangan artileri dari militer Rusia. Ia menyadari bahwa saat dirinya keluar dari bungker, ternyata pasukan militer Rusia menghancurkan tempat persembunyiannya itu. Dikatakan Sergei jika dirinya tidak mencoba untuk merokok, mungkin dirinya sudah hancur bersama tempat persembunyiannya. Meski berhasil dari maut, Sergei mengalami gegar otak ringan karena efek dari serangan artileri tersebut. Sergei menganggap apa yang dia lakukan hanyalah seperti halnya berkemah, namun lebih berbahaya saat ditanya soal tentang perjuang di garis depan. Dia juga menceritakan bagaimana tentara Rusia memperlakukan teman sesamanya. Dikatakan Sergei, jasa tentara Rusia dibiarkan begitu saja oleh rekannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!